Intro Ketua DPRD Kalteng, Wiatno mengajak masyarakat khususnya di Bumi Tabun Pugai agar dapat mempelajari dan mewahami produk uang digital di era perkembangan sabat. Hal itu disampaikannya pada Sabtu 25 Februari 2023. Wiatno mengatakan untuk sekarang sudah banyak developer atau platform yang telah membuat aplikasi uang digital dengan tujuan untuk mempermudah transaksi tanpa uang tunai, sehingga produk ini harus bisa dipelajari serta dipahami. Ketua DPRD itu menyebut, di zaman industri 4.0 4.0, memang semua akses, baik itu data maupun keuangan, dipermudah dengan cara digitalisasi yang terus berkembang setiap tahunnya. Namun tindakan resiko penipuan dan penyalahgunaan juga sering terjadi di dunia digital. Oleh sebab itu, Wiatno mengimbau, masyarakat yang ingin beralih menuju digitalisasi diharapkan bisa melek digital terlebih dahulu, sebelum memasuki dunia digital tersebut. Dari Kota Palangkaraya, Wardwari Rakyatno melaporkan. Dari Kota Palangkaraya, Wardwari Rakyatno melaporkan.